hai halo guys assalamualaikum welcome back to my channel jumpa lagi dengan saya Rina Halim di channel Twin Rantau oke guys di video kali ini saya nak bawa you all jalan-jalan ke honeybee farm tapi ini yang dekat habu ya guys selepas ringlet ya jadi yang dekat sini kurang orang so kalau kita nak jalan-jalan nak bersantai-santai dekat sini relax sikit lah sebab tak berapa jam teruk nah saya akan bawa you all semua ke dalam jom ada apa saja dekat sana dan dekat sini strawberry juga ada ya guys Oke jangan lupa yang baru tengok channel saya subscribe dulu karena subscribe itu free saja lepas itu tekan button belnya jika anda tekan button belnya anda akan dapat notification jika ada video terbaru dari saya like juga jika anda suka dan komen jika anda ada request ataupun pertanyaan Oke jom Nah oke sekarang nih perjalanan kalau daripada tanah rata menuju ke ringlet ya guys ada ke habu nih nanti ada signboard lah honeybee farm so belok ke kiri ya guys kalau dari ringlet belok ke kanan Oke dari main road habu menuju ke honeybee farm tuh kena masuk dalam sikit agak-agak dalam lima menit lah masuk ke dalam ya Oke guys sekarang nih kita dah sampai di honeybee farm ya oke honeybee farm dia tepi jalan saja ya Dan di pintu masuk Kita sudah disambut Dengan strawberry farm Jadi kanan kiri itu Pokok strawberry Dan kita boleh jalan terus Menuju ke honeybee farm Ada sebelah atas Masa saya datang Strawberry dia kurang Jadi siki Nah bunga dekat bawah-bawah pun Macam strawberry ya Tanam dia dekat polybag Polybag panjang macam ini Jadi dia tak tanam dega pasu Masa saya datang Hujan ya guys Hujan lebah Boleh dengarkan suara hujan itu Terima kasih telah menonton! Nah sebelah atas pula Ada banyak pokok-pokok bunga Untuk dijual Dan pokok-pokok Cactus ya guys Nah dekat sini bunga-bunga pun cantik juga Nampak tuh Ini bunga butang Nama dia bunga apa guys Oke yang tau nama dia Komen sikit Peti strawberry berapa? Tidak ada peti sendiri Jual saja lah Nah bunga butang nih Kalau kita tanam macam ini Banyak-banyak cantik guys Dan ini berwarna-warni ya Ada yang pink Ada yang purple Dan juga ada yang coklat Oke sekarang nih Kita naik atas pula Dekasini kita boleh tengok Sekulan-sekulan Dan juga Cactus-cactus ya guys Terima kasih sudah menonton! 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 ke bifam ya jadi jom tengok bifam oke nah ini dia tempat lebah-lebah dia ya Nah ini sarang dia dan ini kita buka pintu dia nih dekat sini ini adalah macam contoh ya guys contoh yang kita boleh tengok dekat-dekat ini jadi ini tak payah risau sebab ini dekat dalam macam dalam almari ya guys jadi kita boleh nampak sebab ini ada cermin jadi kita tak macam tak bahaya ya guys tak bahaya sebab ini tak menyengatlah sebab dekat dalam cermin nah jadi dekat sini ada banyak sarang-sarang dia ya guys tuh nampak itu semua kota-kota tuh semua sarang-sarang lebah ya ada lebah kelulut juga ada lebah biasa nah korang nampak tak lebah dia masuk lalu sini ya guys lubang sini lepas tuh nanti bersarang dekat dalam sana almari itu oke dekat sini ada banyak tuh kotak-kotak ya ini juga ada kelulut nah kalau kelulut nih sarang dia tuh berbeza ya guys dia macam kebiasaannya dekat tunggul-tunggul kayu ataupun batang-batang kayu yang dah reput nah lebah kelulut nih saiz dia lebih kecil daripada lebah biasa nah kat sini ada banyak tanaman-tanaman bunga yang mengandungi madu-madu ya guys ada banyak juga okit-okit lepas tuh bunga-bunga yang menghasilkan madu-madu supaya si lebah-lebah tersebut menghisap ya madu dia oke kat sini juga ada berbagai macam jenis sirap jam dan tentunya ada jual madu-madu ya guys berbagai macam jenis madu ada kelulut ada madu tualang ada madu yang dihasilkan dari pada sarang-sarang tersebut dan dekat sini juga ada ice cream ya homemade saya ada beli satu ice cream avocado ya guys selain beli es cream avocado tentunya saya juga beli madu original ya guys nah ini semua jenis madu ya macam-macam jenis madu ada dekat sini saya juga ada beli madu saya juga ada beli madu ada beli tengok oke guys sekarang ini saya nak cuba avocado es cream ya guys jom kita makan macam mana rasa dia oke guys kita cuba es cream sebenarnya saya tengah batu ya guys tapi saya nak cuba es cream dia macam mana rasa dia boleh tahan oke sedap juga es creamnya sedap guys hai hai bye Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya nak explore tentang Cameron Hellens. Oke guys, jumpa lagi di next video. Bye-bye.